Orang yang aku anggap malaikat Dan disini terlihat ya Safira yang sedang bersama dengan Julian Kemudian Julian pun mengantarkan Safira ke tempat dimana biasa Julian menyelidiki keluarga Gunawan Dan kalian bisa melihat ya bagaimana Safira yang mengamuk-ngamuk Dia pun mengobrol abrik kertas-kertas dan foto-foto yang ada di papan Dan benar-benar ya disini Safira tuh amuk-amuk kan gak karuan Emosinya benar-benar sangat luar biasa Dan sekarang ini sepertinya Safira memang benar-benar lagi meluapkan rasa kekecewaannya pada Pak Gunawan Bahkan disini terlihat Safira ngamuk tuh sampai terbatuk-batuk Dan tentu saja Julian gak tinggal diam dia pun langsung mendatangi Safira Kemudian Julian pun berusaha untuk menenangkan Safira Ya pastinya sekarang ini memang Safira sangat terpukul berat Tetapi bersyukur ya ada Julian yang selalu menjadi pelindung dan selalu berusaha untuk ngademin Safira Dengan rekaman video ini Tinggal klik kalau Yuda masih hidup Sementara itu disini terlihat Romy yang sedang bersama dengan Yuda Dan ternyata anak buah Romy lagi merekam mereka Kemudian di waktu yang berbeda terlihat Gunawan yang dibawa polisi menggunakan mobil Tetapi polisi itu dihadang oleh seseorang Dan ternyata-ternyata orang itu membawa Gunawan Ya tentu saja Safira pun jadi penasaran dan dia pun jadi curiga Kalau semua ini adalah ulahnya Mama Lestari dan Rafa Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan diantara dua cinta Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Nah kira-kira apakah pelakunya benar-benar adalah Romy yang telah menjulik Pak Gunawan? Simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Zinetronku Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Selamat menikmati